Gambar satelit pada hari Kamis menunjukkan Bade Irma mulai melintasi ke pulauan Karibia. Bade Irma berkecepatan 295 km per jam memporak-porandakan sejumlah pulau di Karibia. Dan inilah rekaman udara dari Kementerian Pertahanan Belanda yang merekam kerusakan St. Martin di timur Puerto Rico. Pada Rabu kemarin, tepatnya ya, pemerintah Belanda mengadakan pertemuan darurat pada Kamis siang waktu sempat untuk mengerahkan operasi bantuan di pulau Karibia, St. Martin. Bade Irma juga melanda sebelah timur Karibia di Barbuda. Kawasan Barbuda mengalami dampak paling buruk daripada ini. Pulau berpenduduk 1.800 orang itu lumpuh seketika. Sementara itu, otoritas Perancis mengumumkan 10 orang dilaporkan tewas dan ribuan orang kehilangan tempat tinggal akibat Bade Irma. Lebih dari separuh pulau Puerto Rico kini tanpa listrik. 14 rumah sakit sementara menggunakan generator. Pusat Badai Nasional Amerika Serikat meramalkan Irma ada di kategori 4 atau 5 untuk satu atau dua hari berikutnya dan melewati utara Republik Dominika serta Haiti pada hari Kamis.